Masuki berita pertama, pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi COVID-19 disambut antusias warga. Ribuan santri dan warga desa Tremas melakukan takbir keliling. Mereka menampilkan berbagai kreativitas, mulai dari obor, ada yang membawa beduk, sound system, truk, hingga lampu elektronik, untuk memeriakan suasana menyambut Lebaran Haji 2022. Setelah sempat terhenti tiga tahun karena pandemi, tradisi takbir Jelang Hari Raya Idul Adha di sepanjang jalur Tremas Arjo Sari kembali digelar. Nampaknya tradisi takbir keliling tahun ini lebih meriah dibandingkan beberapa tahun lampau. Ribuan santri dan warga Tremas mengikuti takbir keliling. Sepanjang jalur yang dilalui tidak antih-intinya para peserta mengembandakan takbir. Dengan berbagai macam properti mereka gunakan, sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk menyaksikan takbir keliling tersebut. Sejak pukul 19, warga yang ingin menyaksikan takbir keliling sudah memoni tepi jalan sepanjang jalur yang dilalui peserta, yaitu Jalan Jalur Pacitan Ponorogo di wilayah Arjo Sari. Hal itu kontan membuat jalan-jalur provinsi tersebut sempat macet total hingga berjam-jam. Pengendara roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas jalur tersebut lantaran dipenuhi ribuan warga yang ingin menyaksikan dan juga peserta takbir keliling. Acara malam hari ini apa? Acara malam hari ini adalah takbir keliling perguruan Islam Pondok Tremas, Santriwan, Santriwati bersama seluruh masyarakat desa, Tremas, dan Pondok-pondok sekitar, dan elemen-elemen sekitar. Diikuti berapa peserta? Wah, kalau ikut peserta sekiranya 15 ribu ada. 15 ribu. Untuk atusias dan atusias warga sendiri bagaimana? Luar biasa. Dan ini agenda yang setiap emel Idul Adha hanya kecamatan Arjo Sari, di pemerintah Pondok Tremas yang paling punya acara. Takbir keliling malam Idul Adha ribuan Santri Pondok Tremas ini sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun lampau. Dan bahkan tradisi ini sangat ditunggu-tunggu baik Santri Pondok maupun warga yang ingin menyaksikan. Zainur Rohim melaporkan.